Sudara capaian pendaftaran admin Duk di Kabupaten Sambas cukup tinggi. Setiap tahun, rata-rata kemampuan pencetakan KTP elektronik di Dinas Disduk Capil Kabupaten Sambas sekitar ada meribu lembar. Penduduk Kabupaten Sambas kini sudah berjumlah 640 ribu jiwa lebih. Kehadis di Duk Capil Kabupaten Sambas, Wahidah mengatakan pihaknya sudah bekerja maksimal melakukan pencatatan administrasi kependudukan. Kerja ekstra tersebut bukan saja membutuhkan ketelitian tapi juga disebabkan kendala jaringan internet dan kemampuan peralatan cetak KTP elektronik yang ada. Direktur Pendaftaran Duk Capil di Jenduk Capil Kemendagri, Handaya Niningrum mengatakan pencatatan admin Duk untuk memastikan data penduduk harus valid 1 nama 1 alamat. Maju tidaknya suatu daerah ditentukan valid tidaknya data kependudukan di daerah. Pendaftaran admin Duk sangat berguna dalam mengantisipasi penyalahgunaan data. Tingginya permohonan pembuatan KTP elektronik juga dipicu banyaknya laporan KTP elektronik yang hilang dan rusak. Meski demikian, tidak ada kaitannya dengan ketersediaan belangko KTP elektronik. Bagi mereka yang belum memiliki KTP elektronik, Handaya Niningrum mempersilahkan masyarakat menggunakan identitas kependudukan digital IKD. Juga ada KK di situ, ada segala macam, tidak hanya KTP saja Pak. Jadi malah itu untuk mempermudah dan di IKD ini sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Di screenshot pun tidak bisa. Jadi bagus banget IKD ini. Kalau masalah belangko kosong tidak pernah kosong Pak. Yang ada mungkin sudah menipis, ya. Nah itulah makanya kita akan mengadakannya kembali. Insya Allah awal Agustus sudah ada lagi belangko. Bupati Sambah Satono mengatakan pemerintah Kabupaten Sambah setelah berkolaborasi dengan seluruh unsur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pecatatan Adminduk misalnya merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah mengacu visi misi pemerintah pusat yang dituangkan dalam RPJMD. Salah satu bentuk pelayanan seperti perekaman dan pecatatan dengan sistem jabut bola seperti saat ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pelayanan.